selamat menikmati atau pembahasan kita pada pertemuan yang lalu pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang tasriful usul tasrif usul yaitu tasrif dasar dan sudah kita jelaskan bahwa saja masing-masing tasrif dasar tersebut mempunyai tasrif cabang ya kemudian yang mau kita pelajari pada kali ini adalah tasrif atau tasrif fi'il madhi ya tasrif fi'il yang telah lampau ya tasrif fi'il yang telah lampau pada pertemuan yang lalu kita mulai dari anda masih ingat tasrif usul yang pertama kita sebutkan adalah fa'ala yaf'ilu fa'lan dan seterusnya ya kita mulai dari tasrif fi'il fa'ala fa'ala nah disini ya khuan ini menyesuaikan dari domir-domir yang ada di dalam bahasa Arab ini untuk domir-domir satu orang goib laki-laki domir satu orang laki-laki goib kemudian ini domir dua orang laki-laki goib fa'ala kemudian fa'alu ini untuk domir lebih dari dua orang laki-laki goib ya artinya mereka yang tidak antum sedang ajak bicara yaitu mereka kalau antum artikan dia dia menggunakan kata ganti bahasa Indonesia kemudian yang setelahnya fa'alat ini untuk domir satu orang perempuan goib kata ganti perempuan pertama ya kemudian yang ini domir untuk dua orang perempuan goib yang sedang tidak ada ya kemudian yang ini fa'alna disini fa'alata ya kalau ini fa'alna ini untuk domir lebih dari dua orang perempuan goib kemudian ini fa'alta ini untuk domir satu orang laki-laki mukhatab atau yang sedang antum ajak bicara ya kemudian fa'alat ini untuk dua orang laki-laki mukhatab mukhatab itu istilah untuk orang yang sedang antum ajak bicara ya berbeda dengan yang goib yang tidak antum ajak bicara fa'alat ini untuk domir lebih dari dua orang laki-laki mukhatab kalau ini fa'alati ini untuk domir satu orang perempuan mukhatab fa'alat ini sama ya dengan yang domir dua orang laki-laki juga bisa untuk domir dua orang perempuan mukhatab sama-sama bisa untuk menggunakan untuk keduanya kemudian fa'alat ini untuk domir lebih dari dua orang perempuan mukhatab kemudian yang dua yang terakhir fa'alat ini untuk domir mutakallim untuk satu orang yaitu yang berbicara yang sedang berbicara kemudian fa'alat ini untuk domir lebih dari satu orang ya yang mutakallim yang sedang ngajak berbicara singkatnya ya khuan singkatnya untuk perhatikan tanda yang dikasih panah ini domirnya adalah huwa huma hum dia huma hunna anta antuma antum anti antuma anna anna nahnu هذا هذا موضوعنا ya khuan diaktisar نكتفي بهذا القadr سبحانك اللهم بحمدك أشهد ألا إلا أنت أستغفرك وأتوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته selamat menikmati